Gak ada kesulitan, kebetulan kita waktu pas syutingnya pun juga sesuai, gimana nyebutnya, jadi adegan awal ketemu manda, gue gak tau Andin itu siapa kan, ketemu Andin itu, Aldebaran itu gak tau Andin itu siapa, cuman oh cewek, kuenya jatuh, dilindas mobil, mau ketabrak, gue tolongin, udah. Aldebaran pun juga gak tau itu adik, itu mantan adiknya dan segala macam mana. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana semua orang sampai sok dan terkejut saat Arya Saloka ungkapkan hal ini mengenai Amanda Manopo saat lagi lip wawancara klarifikasi Arya Saloka, heboh sejagat kaya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terapis seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik, karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu menjadi topik trending terhangat di media sosial, seperti kabar yang baru-baru ini yang dimana saat lagi lip klarifikasi Arya Saloka memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan mengenai Amanda Manopo. Kalau menurut Arya Saloka, Amanda Manopo orangnya itu baik hati dan selalu perhatian santik lagi makanya aku sudah tak segan-segan memanggil Amanda Manopo dengan sebutan si baik hati. Ujar Arya Saloka saat lagi lip klarifikasi dirinya itu bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, yang dimana Arya Saloka adalah pengagum rahasia Amanda Manopo. Aduh-aduh pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar dibuat geger dengan ungkapan Arya Saloka tentang Amanda Manopo. Bahkan Arya Saloka sampai bilang kepada semua orang yang ada di situ. Kalau Arya Saloka ternyata diam-diam mempunyai rasa kepada Amanda Manopo, walaupun pokoknya bikin semua para ibu-ibu baper sejagat daya. Kini kegara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin yang dimana komentar itu bertuliskan, Duh mas Arya Saloka segitunya ya mas jadi pengagum rahasia neng Amanda Manopo tulis salah satu komentar dari pencinta Aladin itu. Nah disini Bambi juga akan membacakan komentar yang lainnya tentunya datangnya dari Bu Ija 021. Mas Arya Saloka udah deh mas Arya tinggalin istri mas Arya nikahin neng Amanda. Aku setuju banget kalau pilihan mas Arya Saloka seperti itu. Tulis komentar dari Indri 021 itu. Namun tak hanya itu aja ya guys. Disini Bambi juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin. Yang dimana pengakuan Arya Saloka tentang Amanda Manopo langsung menjadi sorotan publik. Karena ini kali pertamanya Arya Saloka ungkapan kejujurannya tentang perasaannya kepada Amanda Manopo. Kalau ternyata Arya Saloka diam-diam memang suka dan sayang kepada Amanda Manopo. Namun Arya Saloka tak mampu dan tak kuasa untuk menyatakannya kepada Amanda. Karena Arya Saloka sangat malu dan sangat tak memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya itu. Aduh-adeh pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Mendengar ungkapan pengakuan Arya Saloka tentang perasaannya kepada Amanda Manopo. Namun yang lebih mengejutkannya lagi yang dimana Gopublik Arya Saloka ungkapan semuanya tentang kejujuran perasaannya kepada Amanda Manopo. Sontak saja semua itu membuat semua para netizen terheboh-heboh mendengar pengakuan kejujuran Arya Saloka Tentang perasaannya kepada Amanda Manopo saat lagi lipat klarifikasi Arya Saloka itu. Bahkan salah satu netizen pun langsung bertanya kepada Arya Saloka. Kenapa sih mas Arya Saloka nggak jujur dengan perasaannya? Arya Saloka pun langsung menjawab pertanyaan dari netizen itu. Kalau saya jujur, saya malu dan saya nggak berani ntar saya dibilang mempermainin perempuan. Jawab Arya Saloka kepada salah satu netizen itu. Nah guys, bagaimana kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!